Bank Indonesia mencatat kredit yang diseluruhkan perbankan mengalami perlambatan pada Agustus 2020. Perlambatan penyeluruhan kredit terutama terjadi baik pada debitor, korporasi maupun perorangan. Bank Indonesia mencatat peneluruhan kredit perbankan pada Agustus 2020 sebesar Rp5.520,9 triliun atau tumbuh 0,6% secara tahunan. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni 1% secara tahunan. Direktur Esekutif Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko mengatakan, perlambatan penyeluruhan kredit sering dengan perlambatan kredit kepada debitor, korporasi, dan perorangan. Kredit kepada korporasi tercatat melambat dari 0,9% year-on-year pada Juli 2020 menjadi 0,7% year-on-year pada Agustus 2020. Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan kredit dipengaruhi oleh melambatnya kredit investasi, kredit konsumsi, serta penurunan kredit modal kerja. Maksudnya penyeluruhan kredit perbankan adalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Pemerintah diharapkan memiliki langkah antisipatif selain stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional, Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi Bahana, TCW Investment Management, Budi Hikmat mengatakan, ekonomi sulut bergerak jika kredit perbankan berjalan lambat. Kalau saya lihat pemerintah punya kebijakan antisipatif, tapi yang ditunggu market itu adalah realisasinya. Kalau saya lihat realisasinya, untuk Bansos betulnya sudah jauh membaik ya, angka September itu sudah 66%. Tapi ingat Pak Primus, bahwa ekonomi susah gesit kalau kredit tidak melejit gitu ya. Jadi yang terjadi setelah stimulus yang dilakukan oleh bank sentral, apakah menurunkan bunga, menurunkan GWM gitu. Sekarang yang dilakukan oleh bank komersil ya, itu adalah menempatkan dananya itu kembali di SBN ya. Dan kepemilikan mereka itu jauh lebih besar dari even investor asing gitu. Budi berharap pemerintah memberikan stimulus lebih soal kredit perbankan. Tentu pun program pemulihan ekonomi nasional telah berjalan, namun hal itu dirasa belum cukup.